Al-Fatihah Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila Syekh Hashim Ashari Wa ila muasasah ta'limiyah kebun sari Wa asadatina wa talamidana Wa walidina Al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirata al-mustaqim Syirata al-lazina an'amta alayhim Wa ila muasasah ta'limiyah kebun sari Wa ila muasasah ta'limiyah kebun sari Alhamdulillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wa bilislami dina wa bi muhammadin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku yang solai-solaiha Yang hari ini sedang berada di rumah Tersemangat ya sayang Nah kalian di rumah pasti sudah ditemani Sama orang tua Sekarang kalian belajar di sentra rancang bangun Kali ini kalian sudah dapat kertas dari bu guru ya Kalian tinggal menyiapkan gunting Sudah siap? Nah disini kalian punya kegiatan yaitu menggunting Sesuai dengan pola yang bu guru sudah berikan pada kalian Nah seperti ini ya bu guru contohkan Dimulai dari bawah nanti berhentinya sampai di titik warna hitam Baca bismillah dulu Bismillahirrohmanirrohim Kalian boleh dibantu orang tua untuk memeganginya Tapi tetap untuk gunting kalian mengerjakan sendiri ya sayang Semangat Lagi Nah stop Nah saya belah sini Sama ya Dari bawah sesuaikan dengan polanya Lagi Nah disini kalian kerjakan sampai bagian yang pola terakhir Nah seperti Kelombang ini ya Ingat Saat menggunting kalian harus melhati-hati Karena gunting juga merupakan benda tajam Saran dari bu guru Gunakanlah gunting yang berukuran kecil Sesuai dengan ukuran jari kalian sayang Nah seperti ini Nah seperti ini ya nak Alhamdulillah sudah selesai Ini hasilnya Alhamdulillah Nah tadi tugasnya yang pertama sudah selesai ya Sekarang kalian menggunting lagi Cuma yang menggunting kali ini adalah orang tua kalian Sekali lagi yang menggunting adalah orang tua kalian Mana yang digunting? Yang digunting adalah bagian yang seperti ini Bagian pinggir-pinggir saja Makanya kalian perlu dibantu orang tua untuk mengguntingnya Bentar ya Nah seperti ini kurang lebih Nanti yang menggunting orang tua kalian Ya Perangkua kalian Setelah ini sudah digunting sama orang tua Kalian membantu untuk melipat Nah disini ada bentuk seperti ini ya sayang Nah ini kalian lipat Kedalam seperti ini Yang ini juga Lakukan untuk semuanya bagian sisi Menaku sayang Karena bagian sisinya sudah ya Dilipat sekarang Kalian untuk bagian sini Kalian lipat ya Nah disini Disini juga seperti ini Lipatnya ke dalam Yang bagian ini juga Lipat Secara rapi dan rata Kalau sudah Kalian buka Nah untuk bagian sisi ini Bagian sisi yang seperti ini Nah ini Kalian siapkan lem Nah buku dulu seperti ini ya lemnya ya Untuk lem kertas Kalian siapkan lem kertas Nah Lalu kita beri lem Disini Bagian sini juga Beri lem yang secara rata ya Nah dari semua sisi ini Sudah diberi lem Sekarang kita saatnya untuk membentuk Kita masukkan ke dalam Kita akan membentuk Nah kubus seperti ini ya Kita rapikan Ya juga yang ini Kita rapikan Yang bagian sini juga Nah Ya sini juga Nah bagian sini juga ya Ya sini belum Masya Allah Beri lem juga Seperti ini Nah Oke Nah sini juga Nah Tadam Kubus yang hari ini Kita buat Telah selesai Ingat Untuk memudahkan Bu Guru dalam mengambil nilai Nanti Kalian bisa belajar Menuliskan nama kalian disini Ingat Orang tua kalian dulu Yang menuliskan namanya Setelah itu Di bagian bawahnya Diberi titik-titik Dan kalian yang menebalinya Bisa ya sayang Alhamdulillah Alhamdulillah Masyukurillah Nah anak-anak Kalian hari ini Sudah selesai Belajar sama Bu Guru Di Sentra Rancang Bangun Nah Karena kita sudah Selesai belajar Ada baiknya Kita membaca doa Selesai belajar Ayo sama-sama sayang Kita di rumah Dan dengan guru Kita membaca doa Selesai belajar Ayo Audhu billahi minas shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Doa keluar rumah Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Nah sayang Kalian kerjakan di rumah tugasnya Dengan baik ya Ingat Selalu jaga kesehatan Dan Bu Guru Salah berdoa Semoga semua Selalu diberikan pelancaran